hai 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 dan saya mau cek kembali nih teman-teman apakah sudah jelas suara saya atau masih terputus-putus boleh bantu dijawab di kolom komentar ya ini saya restarting ulang untuk sesi BISCNA-nya jadi kita coba cek lagi teman-teman di teman-teman apakah masih terputus-putus atau kurang jelas oke masih putus-putus ya oke 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 kalau gitu coba saya ulang kembali ya teman-teman saya coba untuk ganti jaringan terlebih dahulu mau ditunggu sebentar putus nih di teman-teman semuanya atau sudah jelas saya sudah coba ganti jadi saya sudah coba nampak akan datang masih putus-putus atau udah kita coba di jawab di kolom komentar oke sambil nunggu teman-teman sudah teman-teman lainnya yang bergabung diseskipin teman-teman dan teman-teman bisa di kolom komentar sebagi semuanya teman-teman teman-teman yang sudah di malam hari ini sebelumnya kita mulai disini masih ada bisnis-barnas yang berfologis bisnis ID juga gabung bisnis ID dan beruntung di program-program apa saja sih yang disediakan oleh bisnis ID karena ada bidang dulu yuk bisnis ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari ekspert di bidangnya teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis ID saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya jadi jangan lupa untuk download aplikasi bisnis ID di Play Store ataupun App Store secara gratis karena teman-teman juga bisa bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi bisnis forum mohon maaf ya teman-teman mungkin kalau ada back soundnya dari orang ngaji karena di sekitar saya masih ada kegiatan jadi saya optimalkan oke masih putus-putus ya di teman-teman yang lain apakah masih putus-putus suaranya karena di saya sih aman ya kelihatannya gak ada problem nah di teman-teman apakah masih putus-putus atau kurang jelas boleh dibantu ya dijawab di kolom komentar oke mungkin dari Pak Bes apakah masih putus-putus Pak atau sudah jelas nih suara saya oke kita sambil nunggu teman-teman jawab juga ya selain itu bisnis Pranus juga bisa ikut pembelajaran gratis ya dari bisnis ID kita punya sesi bisnis KNA seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu di Senin malam bersama Pak Bas Kerohadi dan di Rabu malam bersama Pak Budisman di jam yang sama ya di 19.45 sampai 24.45 malam dan kalau misalkan ada perubahan waktu dari sesi bisnis KNA teman-teman bisa cek jadwalnya di Instagram bisnis ID ya atau bisnis Pranus juga bisa ikut kegiatan bisnis forum via Zoom nih dimana teman-teman bisa belajar bareng ekspert bisnis ID lebih lama lagi dan teman-teman bisa diskusi nih secara langsung di sesi bisnis forumnya teman-teman bisa cek jadwal sesi bisnis forumnya di Instagram bisnis ID ya next bisnis ID juga punya program offline nih buat bisnis Pranus yang butuh pelatihan untuk merekrut karyawannya tepat memotivasi tim yang sudah ada dan mengelola tim yang ada untuk menciptakan bisnis yang lebih profitable, sustainable dan growing Anda bisa bergabungnya di workshop HR Management for Entrepreneurs nih dalam program ini Anda akan belajar lebih dalam sekaligus praktik seputar pengelolaan SDM untuk mendukung strategi bisnis strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi perencanaan SDM HR Life Cycle sampai ke sistem dan proses pengelolaan SDM menggunakan metode intervensi training coaching dan mentoring selama 2 hari workshop yang dipandu langsung oleh Bu Evita Hadis yang merupakan independent HR consultant dan certified coach di banyak multinational company seperti RunStat Resistment lalu ada Modern Health NetExpat dan masih banyak lainnya dan teman-teman nanti akan dipandu juga sama Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company catat tanggalnya workshop HR Management for Entrepreneurs akan dilaksanakan di tanggal 7-8 Oktober 2024 di Hotel Arya Duta, Jakarta teman-teman yang mau cek info lebih detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya bisnis ID ataupun cek COVID Instagramnya bisnis ID oke kita coba undang terlebih dahulu Pak Basnya untuk bergabung dan sebelumnya saya agak memohon maaf ya teman-teman semuanya kalau misalkan ada background dari suara ngaji ataupun suara Al-Quran karena malam hari ini kebetulan di malam di tamis malam ya jadi ada kegiatan pengajian dan lain-lain yang memang berkatan dengan rumah saya malam Pak Bas selamat malam Raisa halo-halo halo gimana kabarnya Pak Bas Alhamdulillah baik-baik sekali suara saya tidak putus-putus kan aman Pak di saya sudah aman suara saya juga aman gak ya Pak aman kalau terputus-putus atau delay aman ya oke semoga ke depannya aman ya Pak gak ada putus-putus ataupun delay di teman-teman ya supaya lebih lancar lagi nih saya di malam hari ini tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Pak mungkin nanti ada back sound suara pengajian ataupun kegiatan lainnya karena kebetulan di sekitar rumah saya ada masjid dan musola jadi ada kegiatan pengajian di malam kami segini oke gak matang kemarin Pak Bas nih lagi banyak kegiatan ya Pak lagi bisnis trip mulu nih ke banyak tempat Gerontale, Semarang dan masih banyak lainnya nih gimana nih Pak keseruannya di minggu ke belakang seminggu ke belakang nih ketemu teman-teman bisnis partner nih di sesi at-pesori ataupun sesi lainnya ya rupanya apa namanya masih pengaruh jet lag masih ada jadi kemarin pas di akhir-akhir minggu akhir minggu itu juga ada acara kalau di Jakarta kita lagi rame soal itu apa namanya bright spot ya jadi bright spot itu adalah pameran mungkin gabungan ya antara fashion apa women's wear men's wear kuliner jadi bright spot ini kan sedang rajin-rajin belakangan ini ngadain event dan biasanya cirinya juga mereka mengadakannya tuh di ruang-ruang yang tidak biasa contohnya kayak waktu itu pernah ngadain di pernah Senayan Plaza Senayan itu bekas apa ruang yang dipakai Metro Department beberapa lantai tapi akhirnya sudah tidak dipakai dan mereka gunakan itu terus pernah juga di Urban Forest dan yang terakhir kemarin ini weekend dan sekarang berjalan lagi jadi biasanya mereka mengadakannya 2 minggu kemis, jumat, sabtu minggunya di minggu pertama kemis, jumat, sabtu, minggu di minggu kedua dan dimasuki minggu kedua dan sekarang mereka menempatin tempat di namanya Tamrin 9 itu kan gedung baru ya salah satu gedung tertinggi di Jakarta yang baru dibuka dan malnya namanya Agora minggu lalu itu hari minggu tepatnya saya sempat menghadiri apa namanya MKS karena MKS juga lagi ikutan di situ MKS Shoes dan saya menarik sekali apa namanya melihat bagaimana sebuah marketplace bisa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh yang lain terus yang kedua juga menarik sekali melihat dinamika dari customer khususnya apa namanya para kaum millennial zillenials ataupun apa namanya yang zaman sekarang gitu ya alpha dan seterusnya bagaimana mereka berbelanja bagaimana mereka berinteraksi bagaimana mereka bersosialisasi dan produk-produk apa yang menjadi kegemarannya yang dibeli dan seterusnya dan seterusnya jadi itu salah satu saya pikir kegiatan saya yang cukup penuh insights ya terlepas tentunya yang menampingi teman-teman kemarin dan sampai dengan hari ini saya dari pagi ya alhamdulillah banyak kegiatan juga apa bisnis advisory terus meeting online ada teman yang juga melakukan hal yang sama lagi minta dinanya dicarikan investor gitu kan itu salah satu kegiatan sampai tadi tadi satu jam sebelum acara ini masih meeting dan ya sekarang saya ingin ketemu teman-teman nih malam ini di bisnis GNI gitu ceritanya yes oke seru banget ya teman-teman semuanya walaupun lagi sibuk-sibuknya ya Pak lagi banyak kegiatan nih tapi Pak Pak Bes tetap nyempatin waktu untuk berbagi insight bisnis GNI bisnis ID teman-teman semuanya karena udah ada kesempatannya jadi teman-teman perlu siapin juga nih nanti bahan diskusinya ataupun teman-teman bisa banget nyimak sambil dengerin nanti bisa langsung dipraktikan nih nanti insight dari Pak Bes karena Pak Bes udah nyiapin insight menarik nih seputar satu sebab hancurnya teamwork bisnis sebenarnya saya tahu ya teamwork ini merupakan salah satu aset paling berharga dalam bisnisnya teman-teman tapi selalu ada ya celah nih buat hancur teamwork sini jadi teman-teman kita perlu denger banget nih insight dari Pak Bes yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun di banyak multinational company ini untuk menjaga teamworknya teman-teman semuanya supaya nggak hancur nih dengan salah satu sebab yang akan diinfokan oleh Pak Bes di malam hari ini so teman-teman semuanya kita dengerin insight dulu dari Pak Bes seputar satu sebab hancurnya teamwork teman-teman boleh siapin insightnya sambil boleh siapin pertanyaannya sambil dengerin insight ataupun teman-teman yang sudah punya pertanyaan tapi di luar dari topik malam hari ini ataupun insight yang dibagikan di malam hari ini tetap boleh drop pertanyaannya di box ini ataupun di kolom komentar kita denger dulu insight dari Pak Bes silahkan Pak iya terima kasih Raisa sebelum saya mulai mungkin seperti biasanya kita sapa dulu nih teman-teman nih wih sini ada Haikal Kamil halo Haikal malam wah kita sedalamat tidak pernah apa namanya saling berkabar dan saling bertemu tentunya ya semoga sehat ya Haikal terus ada siapa lagi nih Iqbal Arianto dari Purwokerto Banyumas wih cukup jauh dari Jakarta pastinya terus kok hilang ya atasnya saya Trani ini Aurani Mochibumo wih dari Jambi wih dari Jambi jangan-jangan apa namanya saudara dekat atau tangga dekat Pak Budisman halo Ariyani tapi sayang nih saya cuma bisa nge-scroll cuma tadi tiba-tiba hilang saya gak tau kenapa tapi tadi saya juga lihat beberapa di Kusumawardana juga ada dari Bandung dan teman-teman lain tadi saya belum sempat nyapa dan kembali selamat malam kita ketemu lagi di bisnis Q&A malam ini oke seperti biasa kita perlu ingatkan teman-teman intinya topiknya soal bisnis ya kalau ada pertanyaan seputar bisnis jangan di luar bisnis jangan tanyakan saya soal hal-hal di luar bisnis ya itu boleh tanyakan apapun itu dan kalau pun apa namanya ada yang mau nanya ke topik satu sebab hancurnya teamwork juga silahkan itu yang mungkin bisa membantu teman-teman lebih paham lagi dan juga ini sebenarnya bukan sesi sharing teori tapi sharing life cases ya jadi kasus-kasus nyata yang terjadi sewaktu saya bekerja dan yang lebih dekat lagi adalah kasus-kasus yang saya dan tim di bisnis ID itu hadapi dalam mendampingi teman-teman gitu ya dan ini nyata sekali ini saya bisa bilang ini kejadiannya gak lebih dari satu dua hari belakangan nih soal teamwork yang hancur gitu ya intinya memang kalau kita bicara soal teamwork itu penyebab hancurnya itu banyak banyak sekali tapi saya ingin hanya ambil satu contoh saja penyebab hancurnya teamwork itu ya karena ini sekali lagi it's a life case ya ini adalah kasus yang nyata dan terjadi ini bukan dibuat-buat kisah nyata gitu nah kita bicara disini soal team kita bicara disini yang namanya team itu adalah resep penting dalam konteks people yang kita miliki di organisasi ya karena tidak bisa dipungkirin saya yakin teman-teman mengalami semua ujung-ujungan no matter how good value of our business is ya no matter how good our product is tapi kalau kita tidak punya team pendukung team yang akan mengeksekusi itu bisa mubazir gitu ya nah jadi kita melihat ini dari sisi konteks team organization output productivity dan seterusnya nah kalau saya bicara disini yang namanya teamwork itu bisa didefinisikan teamworknya itu dalam lingkup satu divisi ya contohnya divisi marketing sendiri dalam lingkup divisi sales sendiri dalam lingkup divisi IT sendiri dalam lingkup divisi HR sendiri dalam lingkup divisi operations dan seterusnya tapi juga bisa dilihat lebih besar lagi skalanya yaitu teamwork lintas fungsi atau bahasa kerennya adalah cross-functional ya kalau kita mengenal dalam apa organisasi di sebuah business entity atau entitas business nah jadi pembicaraan saya soal teamwork ini berlaku untuk kedua lingkup itu lingkup within lingkup department atau within the total organization cross-functional saya pengen bicaranya lebih ke arah yang lingkup cross-functional ya karena itu juga pasti konteksnya bisa diterapkan dalam lingkup yang hanya sekedar divisi saja oke ini jadi saya ingin menganalogikan teamwork ini seperti kita bermain sepak bola oke kita bermain sepak bola jadi anggaplah masing-masing divisi itu adalah pemain-pemain di area masing-masing kalau kita tahu kan ada kalau di sepak bola itu bagian defense atau bagian pertahanan pertahanan kiri pertahanan tengah pertahanan kanan tergantung formasi yang mau kita mainkan dan juga ada pemain tengah ya bisa tengah kiri tengah 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 kanan atau hanya pemain tengah yang melingkupi kiri dan kanan dan tentunya juga ada penyerang ya penyerang tengah penyerang samping penyerang kanan ataupun apalah istilahnya nah anggap aja masing-masing ini adalah divisi kita dalam sebuah organisasi ya nah salah satu yang pasti sudah jelas adalah dalam kita bermain bola kita punya goal yang akan kita serang ya goal dalam bisnis pun ada yang namanya bisnis goal gitu ya jadi kalau dalam satu tim itu kalau kita menganalui yang seperti itu kita punya business objective business goal itu gak bedanya goal dalam sebuah permainan sepak bola semua tim sudah pasti jelas ya semua pasti eh semua tim atau anggota tim sudah pasti jelas goalnya dimana benar gak dan itu apa namanya lumrah jadi ya pembelajaran kita dari leadership tim pastikan leader itu bisa mengarahkan ke goal yang sudah dia definisikan dengan jelas nah hari ini ya kalau bermain bola udah jelas goalnya di depan kita semua akan menyarang arahnya ke sana dan goalnya itu sebesar itu dan selesai dan selesai ya itu adalah ciri-ciri sebuah tim yang kuat itu akan memiliki satu goal yang sama jadi bukan goal yang lain-lain cuma satu goal alright nah lumrah itu wajar nah tapi yang saya ingin fokuskan disini adalah harus hati-hati sehingga dalam kita menciptakan teamwork lintas fungsi jangan sampai ada sesuatu yang akhirnya mempengaruhi bahkan menghancurkan teamwork itu dengan tujuan menciptakan goal kan kurang lebih gitu ya nah jadi apa namanya dalam suatu organisasi pun kita juga harus memastikan masing-masing pemainnya itu punya peran dan tanggung jawab yang jelas benar ya kalau kamu saya tunjuk sebagai penyerang ya kamu utamanya punya kapabilitas dan kapasitas sebagai penyerang kapabilitas kapasitasnya apa tekniknya bagus tahu cara main bola yang pasti terus juga bagaimana menyerah apa mengolah bola sehingga bola itu bisa disarankan itu semua soal kapabilitas terus juga kapasitas nah kadang-kadang kita juga masih bingung apa sih maksudnya kapabilitas apa sih maksudnya kapasitas gitu kan ya atau capacity nah kapasitas itu ya seperti contohnya di apa namanya PSSI ya paling tidak sebelum ada apa namanya strategi naturalisasi kapasitas main-main kita kan apa namanya gak bisa bermain 2x45 menit gitu ya dan itu yang terjadi kapasitas karena tidak terlalu diperhatikan kapabilitas boleh oke tapi kapasitas itu gak ada kemampuan untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk lari selama 2x45 menit itu gak ada jadi kapasitas itu harus cukup atau melebih dari cukup untuk supaya kita bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya yang kita ambil oke nah jadi kembali masing-masing dari anggota tim harus memiliki kapabilitas dan kapasitas yang tepat untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di peran masing-masing oke nah kalau kita sudah sampai disitu bagus gitu ya masing-masing sudah akan menjalankan fungsi dan tugasnya bekerja sama dengan yang lain diharapkan bisa berjalan tapi saya ingin langsung ke dicarakan soal sebab hancurnya teamwork itu bisa dibayangkan dalam satu organisasi kalaupun kita masing-masing sudah punya peran dan tanggung jawab yang jelas punya dilengkapi dengan kapabilitas dan kapasitas yang cukup atau melebihi dari kebutuhan itu sudah bagus dan kalau kita lihat di permainan sepak bola kira-kira-kira seperti apa masing-masing peran itu kan kalau dia sebagai back atau defender atau apa namanya di bagian pertahanan dan juga teman depannya itu bagian mungkin gelandang dan teman depannya lagi adalah pemain penyerang kan demarkasinya itu tidak solid gitu ya istilahnya cufflinknya itu kan gak hanya seperti itu kalau kita anggap tadi tiga defender yang kedua adalah gelandang yang ketiga adalah penyerang ditumpangnya masing-masing saja tapi mereka juga bisa maju-mundur ya kalau kita lihat kita petakan dalam satu lapangan jadi terjadi namanya overlapping 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 dalam artian peran dan tanggung jawabnya jadi dikala pemain itu secara organisasi itu menyerang tim defendnya kan juga gak hanya tinggal diam di belakang santai gitu dia juga akan naik istilahnya maju juga membantu menyerang jadi dari fungsi utamanya dia sebagai defender atau pemain yang namanya bertahan dia juga akan membantu naik untuk membantu penyerangan artinya dia juga melakukan peran menyerang juga untuk membantu tim yang diatasnya si gelandang sehingga bola itu bisa dioper ke gelandang atau ada pilihan langsung ke penyerang nah yang gelandang pun juga begitu saat kita lagi dalam mood menyerang dia harus siap-siap menerima bola dari defender atau dari keeper sehingga dia menerima dia juga gak gelandang bertahan fungsinya tapi dia akan menjadi gelandang penyerang nah peran dan tanggung jawab penyerang walaupun dia notabene adalah gelandang dia bisa melakukan overlapping peran peran yang bukan temang ting dia peran yang dia lakukan untuk double cover untuk peran yang lain gitu ya ya nanti dapat bola akhirnya dia akan kirim ke penyerangnya oke nah itu kalau dalam mode penyerang yang kita lihat adalah jadi masing-masing itu tidak boleh hanya berperan sepenuhnya menjadi hanya defender ataupun menjadi hanya attacker atau penyerang dia harus bekerja cukup fleksibel ya cukup fleksibel tidak hanya terpaku 100% dengan peran dan tanggung jawabnya dia ya harus bisa melakukan peran dan tanggung jawab yang overlapping dengan apa namanya divisi lain atau fungsi lain nah ini yang saya sebut bahwa organisasi harus bisa punya peran overlapping untuk mendukung motion atau mode dari organisasi itu kalau dia harus menyerang semua mode-nya akan menyerang terlalu pas dari dasar dari fungsi dan tanggung jawab yang bisa jadi berbeda gitu ya sebaliknya kalau umpamanya timnya ini lagi diserang sama halnya defendernya akan berfungsi sepenuhnya menjadi defender atau menguatkan pertahanannya penyerangnya pun yang di atas itu juga kadang-kadang harus mau dan bisa fleksibel untuk membantu pertahanannya karena dia tidak lagi mood untuk menyerang organisasi ini lagi mood untuk bertahan jadi penyerang itu pun juga harus bisa dan mau melakukan perannya untuk bertahan membantu organisasi kesalah seluruhan yaitu temannya sebagai gelandang temannya sebagai bag atau pertahanan juga dibantu nah sebab yang kadang-kadang hancur adalah masing-masing dari organisasi itu hanya berpikir secara silo ini kata-kata yang sering kita dengar dalam berorganisasi jadi jangan berpikir silo maksudnya apa silo itu adalah kalau dalam bahasa asalnya yaitu sebuah kotak-kotak jadi kalau kita punya pabrik atau punya barang banyak masing-masing itu dikotak-kotakan di tempatnya yang relevan atau yang tepat jadi masing-masing ditaruh di situ dan nanti akan dipakainya satu-satu nah jadi dalam hal kita berorganisasi itu justru kita tidak boleh berpikir secara silo atau berpikir secara isolasi atau berpikir secara terkotak-kotak nah ini tadi sebenarnya saya ingin mengarahnya ke sini dengan menanalogikan kalau kita bermain bola jadi kalaupun kita membuat struktur organisasi itu memang ada kotak-kotaknya tapi dalam kita menjalankan peran dan tanggung jawab kita jangan menjalankannya terkotak-kotak atau terisolasi karena kita masing-masing harus saling mendukung cross-functionally nah sering yang saya dapetin adalah dikala tim itu masing-masing berpikir secara terkotak-kotak berarti ya itu tadi analoginya kalau saya defender sebagai pemain bertahan yaudah saya akan duduk aja di kotak saya di belakang santai-santai nunggu gitu kalau gak diserang ya saya gak akan main gitu duduk-duduk aja biarin lah kan ini lagi nyerang ya berarti gerendang penyerang aja itu tugasnya oh itu tugasnya si penyerang di depan sana kayak gitu itu yang sering terjadi itu sering terjadi oleh karenanya saya bilang dan ini kasus nyata banyak yang akhirnya timbuknya hancur ya dari sisi karena tidak ada pemahaman itu untuk bermain overlapping tidak ada berpikir atau kemauan untuk bermain overlapping akhirnya secara keseluruhannya teamwork itu tidak berjalan dan akhirnya output dari organisasi itu seperti halnya bermain bola akhirnya gak bisa mencetak goal gitu loh karena gak ada teamwork masing-masing berpikirnya terkotak-kotak akibatnya apa kita gak mencetakkan goal alias produktivitas dari organisasi itu secara keseluruhan ya kalau dalam bisnis salah satu KPI-nya atau goals-nya adalah menjual atau berjualan itu gak bisa tercapai sebagaimana pemain bola tidak bisa mencetak goal gitu ya nah analogi yang saya ingin sampaikan juga adalah berarti seberapa jagonya alias kapabilitas itu sudah kita dapetin dan juga sudah kita latih untuk kapasitasnya sehingga benar-benar outputnya sesuai dengan kapasitas serpasangnya atau melebihi itu akhirnya tidak ada gunanya kalau tidak mau bermain overlapping alias thinking in silo terkotak-kotak yang gak bedanya lagi pemainnya jago-jago nih tapi mereka mainnya sendiri-sendiri mikirin sendiri-sendiri akhirnya juga tidak akan terciptable gitu ya nah jadi sebab hancurnya dari teamwork itu bisa saya simpulkan adalah salah satunya dan yang sering terjadi bagaimana tim itu berpikir secara terkotak-kotak dan tidak bermain secara tim yang sebenarnya karena tidak ada pemahaman dan tidak ada kemauan untuk bermain overlapping atau teamwork itu semoga itu menjelaskan dari topik ini sekarang silahkan teman-teman kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan dan biasanya Raisa pun sebelum teman-teman punya pertanyaan Raisa juga ada pertanyaan silahkan yes oke baik terima kasih Pak Bes atas insightnya so teman-teman semuanya semoga dapet ya insightnya ini karena tentunya teman-teman pasti banyak ya Pak yang ngerti bola yang detailnya seperti bola itu pasti paham jadi teman-teman semuanya ini gak jauh-jauh dari tema yang teman-teman sering bicarakan dengan teman-teman lainnya jadi ini pasti akan lebih mudah dicerita buat teman-teman semuanya apa sih penyebab dari hancurnya team work otomatis kalau misalkan kita ya Pak gak bisa gak bukan overlapping ataupun melakukan kerjasama nih antar divisi ataupun fungsional ataupun melakukan cross-fungsional ini akan menyebabkan hancurnya team work ya Pak seperti yang bisa disampaikan oleh Pak Bes yang otomatis sebenarnya ini kalau misalkan kita menggunakan overlapping ya Pak ini kita harus menubuhkan mindset ownership ya supaya mereka juga merasa memiliki perusahaan ya Pak supaya gak stuck ya Pak seperti yang tadi Pak Bes sampaikan berpikir silo ataupun berkotak-kotak atau terisolir lalu Pak sebelum ke teman-teman ya Pak saya mau tanya nih nah kalau misalkan kita harus menumbuhkan mindset ownership ini Pak bagaimana kita menerapkannya nih Pak sebagai kita sebagai CEO dulu lalu menerapkannya nih ke tim kita nih supaya mereka juga gak berpikir kotak-kotak dan mau nih Pak untuk diajak overlapping juga iya iya pertanyaan bagus sekali Raksa jadi gimana nih menerapkannya gitu ya karena kan dalam teori berorganisasi dan juga kalau kita melihat job description gitu kan job description menjelaskan oh tugas saya itu untuk divisi ini 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 tidak bisa disalahkan awalnya gitu ya untuk teman-teman yang berpikir terlalu clear cut seperti itu gitu ya tapi yang sering saya lakukan adalah pertama apa namanya kita dalam sebuah organisasi itu itu tadi mulainya kita harus punya arahan yang jelas ya arahan itu siapa yang menentukan ya dari pucuk pimpinan ya kita punya dewan pimpinan tapi tetap arahan itu mulainya diturunkannya dari pucuk pimpinan ke dewan pimpinan dan pimpinan masing-masing itu akan menurunkannya kepada tim subordinatnya di bawahnya kurang lebih seperti itu itu harus ada yang kedua itu tadi jadi job description atau kapabilitas dan kapasitasnya itu harus mendukung job description-nya di divisi masing-masing nah itu kan istilahnya kalau kita belum bermain gitu ya kalau kita lagi mau main bola kita harus tahu gitu oh kamu keeper kamu itu kita harus tahu job description kita dan dengan mempersiapkan bahwa kita dibutuhkan kapabilitas dan kapasitas tertentu nah baru setelah itu kita bermain dan dalam bermain itu yang akan membedakan yaitu tadi overlapping playing field-nya itu berbeda saya gak bicara soal overlapping peran dan tanggung jawab tapi overlapping dalam hal mengeksekusi programnya itu jadi contohnya yang sering terjadi itu di organisasi ini seperti oke organisasi ini bisnis saya apa punya target jualan 100 M gitu ya kalau di apa namanya di lihat di kilas balik dalam hal target 100 M itu kan bentuknya kan jualan apakah peran dan tanggung jawab orang yang untuk mencapai jualan ke 100 M itu atau 100 juta terserah ya itu hanya peran dan tanggung jawab satu divisi yang namanya sales kan tidak untuk mencapai 100 M itu masing-masing punya peran dan tanggung jawab yang berbeda dan yang saling mendukung sehingga sales itu 100 M atau 100 juta tercapai nah dalam dalam pelaksanaannya upamang anggap saja sekarang kita memikirkan antara penyerang dan gelandang penyerang seperti halnya sales dan marketing gitu ya nah jadi orang marketing pun akan dibutuhkan untuk menciptakan demand senilai 100 M dia harus peran dan tanggung jawab utamanya adalah menghasilkan program-program yang menciptakan demand 100 M gitu ya nah setelah itu kalau dia berhasil tim marketing yang melakukan peran dan tanggung jawab yang untuk 100 M membuat program-program yang sangat canggihnya aktivasinya dalam bentuk event dalam bentuk promotion dalam bentuk communication dalam bentuk segala macam bentuk ya atau mendesain produk yang saking bagusnya gitu ya menghasilkan 100 M kan tetap ada peran di ujungnya untuk menyampaikan hasil apa namanya produk yang sudah diciptakan untuk target jualan 100 M itu kan tim sales-nya harus menempatkan di tempat yang tepat kan tugasnya sales dia membentuk distribution system dia membentuk apa namanya atau mencari marketplace-marketplace yang jauh lebih sesuai sehingga produk itu bisa nyampe di hadapannya konsumen yang tepat sehingga akhirnya konsumen itu dengan bantuan promosi komunikasi dan aktifasi dari marketingnya terjadi akhirnya dia beli nah kalau dilihat seperti ini kan ada overlapping ya marketing saya jadi membantu tim sales untuk berpromo sebelumnya sampai ke konsumen tapi di titik-titik penjualannya distributor gue perlu bantuan nih perlu bantuan untuk membawa materi promosi dianggap aja bazar gitu contohnya contohnya tadi saya sebut di bright spot jadi bright spot kan gak hanya bisa naruh barang doang gitu karena saya pengen menaruh barang di tempat yang relevan namanya acara ini tapi saya butuh promosi butuh promosi yang menciptakan materi promosi siapa bukan orang sales tetap dibutuhkan orang marketing kalau dilihat-lihat itu bukan outlet outlet sales yang ngurusin bukan gue gue maksudnya marketing gitu ya nah kalau dia tidak ada peran overlapping yang dia lakukan akhirnya tim sales nya pun gak efektif dia cuma naruh barang gak ada materi promosi gak ada materi komunikasi yang jelas terus juga pesan dan key message nya juga gak sejalan dengan yang harusnya diciptakan oleh tim marketing akan terjadi jualan disitu bisa jadi iya tapi tidak sesuai dengan target yang di set nah ini maksudnya contoh kalau kita hanya bicarakan timnya itu hanya si marketing dan sales apa sih yang sebenarnya yang bisa menjadi overlapping untuk membantu ujungnya terjadi sales itu nah ini yang saya pikir apa namanya gak boleh berpikir in silo gitu ya secara terkotak-kotak oke baik terima kasih Pak Bas jadi teman-teman semuanya ini merupakan salah satu contoh ya Pak yang sebenarnya bisa teman-teman ikuti nih stepnya karena tentunya masih banyak ya Pak yang teman-teman bisa lakukan nih overlappingnya dalam tim bisnisnya teman-teman semuanya karena walaupun udah ya Pak timnya kita lakukan overlapping tapi kalau kita sebagai CEO gak pernah menerapkan juga ya Pak itu sayang banget karena tentunya teman-teman kan pasti mengikuti ya Pak budaya kemudiannya CEO-nya sendiri ini jadi perlu banget teman-teman juga menerapkan nah bagaimana nih Pak perannya CEO nih Pak sebagai bisnis owner ataupun yang memang menjalankan nih Pak budayanya ini sendiri untuk melakukan overlapping ini Pak mungkin apakah mereka melakukan membantu tim-tim untuk overlapping ataupun ada kegiatan lain yang sebenarnya CEO ataupun bisnis owner bisa lakukan nih Pak untuk overlapping ini ya bisa jadi saya ingat salah satunya waktu saya di Aqua waktu itu ya dan di kebanyakan apa nam perusahaan pun kadang-kadang tim marketingnya atau tim salesnya itu meminta CEO-nya itu melibatkan cross-functional yang mungkin tidak terlalu nyata contoh melibatkan tim gudang gitu ya melibatkan tim finance dan itu ada agendanya ada tujuannya tujuannya adalah supaya tim finance ini yang gak payah kita dalam hal ini contohnya mengundang tim finance turun ke lapangan saya dulu ada istilahnya Blitzkrieg ya Blitzkrieg itu kan bahasa Jerman yang artinya serangan fajar atau blitz serangan kilat gitu ya serangan kilat kemana maksudnya ke marketplace marketplace-nya pada saat itu bukan online marketplace-nya itu adalah offline atau benar-benar pasar yang secara fisik itu kelihatan jelas ya pasar umpam waktu saya menyerang daerah puncak ya maksudnya menyerang apa benar-benar menyerang disitu availability-nya untuk produk saya saya banjiri nah disitu saya melibatkan tim finance untuk ikut kenapa agendanya saya pingin tim finance untuk ikut jadi biar tahu bahwa kalau sewaktu kita menyerang atau dalam kesempatan penyerangan lainnya betapa pentingnya kita bergerak cepat bergerak cepat dalam hal apa dalam hal kalau kita perlu peluru secepat itu ya kita harus mengadakan peluru secepat itu karena kita lagi perang dan lagi menyerang yang mana kadang-kadang kalau tim finance tidak tahu namanya tim finance kan fungsi kontrol dan monitornya kan cukup kuat gitu karena duit perusahaan yang keluar satu peser pun harus ada perencanaannya harus ada evaluasinya dan seterusnya istilahnya dari sisi kutip tanda kutip birokrasi akan sangat tinggi nah jadi maksud saya mengajak mereka itu supaya commercially viable dan make sense mereka kita ajak eh coba lihat nih kalau kita perang kadang-kadang oh saya butuh besok gerobak kurang seratus saya harus buat produksi secepatnya dan seterusnya dan seterusnya jadi tidak bisa mengikuti mungkin secara apa namanya secara pengecualian kadang-kadang kita harus berlaku sebagaimana kita darurat perang jadi kita tidak bisa mengikuti timing atau sistem approval yang diterapkan selama ini seminggu kah dua minggu kah atau satu bulan itu tidak bisa diterapkan nah maksud saya adalah kita mengajak orang itu paling tidak yang tadi ditanyakan Raisa bagaimana supaya tim overlapping sama flexibility dari tim member ini benar-benar bisa terjadi ya undanglah mereka ke situasi yang benar-benar real di pasar tanda kutip perang di pasar itu seperti apa mereka harus paham karena akhirnya mereka bisa melihat dan mereka bisa akhirnya being flexible ya di satu saat darurat ataupun yang terjebit mereka bisa ikut bertoleransi dan berperan positif untuk membantu pencapaian objektif dari perusahaan oke baik Pak jadi penting ya Pak maupun fungsi lainnya ataupun CEO-nya sendiri pun harus ya Pak tahu sendiri nih bagaimana sih kalau misalkan lagi situasinya lagi nyerang ya Pak jadi supaya lebih flexibilitasnya itu lebih mudah lagi ya teman-teman CEO ini serap ya Pak enggak cuman ngikut dari teori ataupun yang di cihat aja ya Pak atau ya SOP pada hubungnya aja jadi teman-teman perlu banget juga untuk ikut adil ya Pak untuk overlapping juga nih untuk sebagai CEO ataupun business owner saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Ibu Media Rosanti nih Pak di kolom komentar Pak Bes bagaimana cara menghadapi leader yang suka lempar tanggung jawab Pak ke divisi lainnya saat ditanya solusi dari permasalahan yang ada wah ini berarti dia olahraganya lempar lembing nih media nih jadi pandai melempar gitu ya tapi bukan lembing yang lempar tanggung jawab wah itu parah kalau saya bilang nah jadi gini hal ini sering terjadikah pernah terjadikah saya yakin setidak-tidaknya terjadi gitu ya tinggal intensitasnya itu seperti apa gitu ya kadang banyak kah atau sedikit kah atau tidak ada sama sekali nah ini saya bisa pastikan terjadi gitu ya dan yang saya amatin kalau saya saya melepas kacamata soal saya bagian dari divisi apa gitu ya pada saatnya saya selalu akan tanda-tanda kutip menyalahkan pimpinannya karena ini bagian lempar-melempar atau bagaimana kita bereaksi dalam suatu organisasi itu kan hubungannya dengan budaya dengan values core values saya bicara bukan business values atau brand values tapi ini core values core values atau nilai-nilai yang di adopsi dari sebuah organisasi atau perusahaan nah biasanya kalau ini terjadi ya leadernya puncak pimpinannya ini tidak membuat climate atau iklim yang kondusif sehingga masing-masing orang itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi nah kalau itu tidak diciptakan ya iklim itu tidak dibuat atau dikondisioningkan atau dikondisionalkan ya bahasa Indonesia baik dan benar dikondisionalkan ini akan terjadi gitu jadi media harus kalau saya pikir saya gak tahu apa perannya media di organisasi ini sebagai apa apakah dewan pimpinan atau pucuk pimpinan gitu ya nah tapi biasanya organisasi yang bagus memikirkan yang namanya core values memikirkan budaya ya memikirkan akhirnya terbentuk perilaku-perilaku turunannya dari tadi dua itu menjadi hal-hal yang positif nah salah satunya itu rasa tanggung jawab commitment integrity kalau itu tidak ditanamkan ya wajar-wajar aja banyak pelempar lembing-pelempar lembing yang sehat dan kuat disitu gitu ya jadi apa namanya solusinya dari permasalahan ini adalah membentuk tadi core values ya terus budaya atau culture yang akhirnya menurun ke yang namanya perilaku-perilaku yang baik, benar, dan sehat gitu ya mungkin semoga menjawab ya media ya oke terima kasih Pak Bas atas jawabannya semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Bu Media Rosanti next mau habis lagi ya Pak dari Boxkin ini ada dari Pak Juan Feria Rizal Feria Rizal nih Pak maaf Pak Bas saya Juan CEO dari Forgumen ya Pak bagaimana tips menyampaikan target kepada tim karena seringkali tim tidak memberikan feedback kepada target yang diberikan Juan Felia Rizal terima kasih bertanya seringkali tim tidak memberikan feedback kepada target yang diberikan nah ini salah satu budaya di Indonesia dan khususnya juga di Asia ya budaya Asia itu banyak diamnya ketimbang proaktif karena itu budayanya kadang-kadang kalau terlalu banyak ngomong suka dianggap so tau kah atau dianggap sombong kah dan seterusnya itu memang dilema besar yang saya alamin ya dikala saya berkancah di organisasi yang multinasional ya multinasional itu kan dari berbagai apa namanya nasionalita nasionaliti atau kebangsaan gitu yang saya sering alamin adalah memang budaya Asia atau Indonesia juga termasuk itu orang-orangnya istilahnya irik dalam hal menyampaikan pendapat kalau gak ditanya gitu ya kalaupun ditanya juga penyampaiannya juga irik jadi intinya itu umumnya hubungannya dengan budaya nah ini bukan berarti yang namanya budaya seseorang itu harus disamakan dengan budaya perusahaan gitu ya nyatanya budaya perusahaan yang kebenaran kebanyakan juga itu kan datangnya dari barat gitu ya sebelum maksudnya Jepang Cina Korea melejit zaman sekarang dulunya kan lebih banyak didominasi oleh budaya perusahaan yang datangnya dari budaya nasionaliti di negara-negara barat atau negara Eropa khususnya dan itu juga terbukti dikala budaya perusahaan itu terbentuk dan budaya perusahaan dan perusahaan itu akhirnya traveling atau berekspansi ke negara-negara Asia pun akhirnya tetap bisa diterima jadi poinnya adalah poinnya adalah budaya itu tetap harus bisa kita bangun dari core values tertentu nah kalau di luar hanya bicara soal target dan lain sebagainya kalau budaya itu bisa tercipta sehingga semua orang itu berani men-challenge dan berani menerima challenge itu bagus sekali saya sering waktu itu bicara saya sewaktu di fontera salah satu core values yang sangat 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 saya pikir efektif adalah itu tadi ready to challenge ready to be challenge berani untuk menanyakan bukan menantang karena kalau challenge di bahasa Indonesia menantang kayaknya ngajak berantem bukan itu tapi ready to challenge ready to be challenge adalah berani untuk menanyakan sesuatu yang dianggapnya tidak tepat atau tidak clear dia berani men-challenge siapapun itu tidak hanya dalam divisinya tidak hanya dia bertanya ke bawahannya tapi dia bisa bertanya ke koleganya atau cross functional tadi lintas fungsi bahkan dia berani menanyakan itu atau mengklarifikasi itu ke atasannya dan itu yang saya alamin dikala kita punya budaya gitu akhirnya kita tidak perlu malu-malu yang pasti tidak perlu takut juga nah kalau dalam hal ini kembali ke pertanyaan spesifiknya Juan Ferial Feria A. Rizal ini ya kalau itu sudah terbentuk ya bagi mereka yang tidak clear mereka harus bertanya kalau mereka diberikan target akhirnya mereka tidak ngomong apa-apa ya sudah dianggap mereka menerima tidak ada cerita lagi sekarang diam saja besok komplain tidak seperti itu jadi apa namanya itu kalau bicara soal menyampaikan target dan lain sebagainya tapi pun proses penciptaan target itu juga harus inklusif harus melibatkan cross-functional tadi itu lintas fungsi jadi kalau pengalaman saya dalam mengeset bisnis target khususnya sales revenue ya targetnya itu akan melibatkan semua pihak tidak hanya orang sales saja yang memformulasikan angka itu dari sisi penciptaannya itu sudah melibatkan dari awal sampai ujung angka itu terbentuk itu sudah melibatkan semua orang akhirnya angka itu setelah terbentuk sudah tidak akan mempertanyakan lagi karena mereka sudah jelas harusnya jadi mungkin pertanyaan yang pendek ini jawabannya panjang jadi urusannya ya itu tadi setting budaya ready challenge to be challenged yang kedua proses penciptaan angka target itu ataupun target yang lain harus melibatkan cross-functional sehingga nantinya kalau sudah diset penyampaiannya sudah tidak akan banyak pertanyaan karena harus sudah jelas pun kalau masih ada pertanyaan ya mereka berhak untuk bertanya dan itu harusnya kita bisa jawab setidaknya jawaban itu datangnya dari punjuk pimpinan atau dari atasannya langsung semoga menjawab Juhan terima kasih Pak Bas atas jawabannya semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas untuk Pak Juhan walaupun kelisah ya Pak pertanyaannya apa sih tips menyampaikan target kepada tim tapi jawabannya panjang dan teman-teman sebenarnya bisa ya Pak praktikan di semua jenis UMKM ataupun jenis teman-teman semuanya jadi ini perlu ya Pak dilakukan buat teman-teman semuanya yang saat ini emang bingung nih gimana sih menyampaikan target ke timnya teman-teman semuanya oke Pak mungkin sebelum kita tutup Pak saya mau ambil salah satu pertanyaan nih Pak dari sesi business GNA kemarin di hari Rabu bersama Pak Budi nih Pak untuk pertanyaannya sebentar ini dari Bu Rasniwa 85 semoga nonton juga malam hari ini pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak cara menentukan nilai produk soalnya banyak produk yang sama nih Pak tapi harganya di bawah market ataupun jadi ikut price war gitu Pak iya pertanyaan bagus dan ini apa nih berhubungan sekali kemarin saya di Semarang dengan teman-teman di super penyet Semarang juga menanyakan hal yang sama berapa sih harga yang pantas untuk produk saya nah itulah kita bicara soal price to value namanya nah price to value artinya apa artinya kita sebelum menentukan harga kita kita harus tahu value-value yang ada di pasaran contoh seumpamanya nih kita di ya gak apa-apa kita ambil contoh di ayam goreng tradisional gitu ya di ayam goreng tradisional kita bisa menakar nih value-value yang umpamanya tercermin di ayam goreng tradisional warung itu apa saja yang diberikan ya mulai dari fitur benefitnya pokoknya dikumpulin lah semua menjadi satu value-nya oh kalau ayam goreng tradisional dijual di warung satu meal-nya atau satu apa meal itu satu hidangan ya nasi ayam dengan mungkin ada apa lah lapannya oke dengan seperti itu tempat duduknya yang kayak gitu tidak ber-AC dan seterusnya kita kumpulin oh itu jualan dan dijualnya harganya 15-20 ribu seumpamanya nah terus kalau di atasnya ada rumah makan gitu ya rumah makan nah kalau yang ayam tradisional ayam goreng tradisional di rumah makan itu didangkannya dengan kesetarannya dengan kesetarannya seperti tadi nasi ayam dan alapan itu berapa oh di pasar itu atau di kota ini harganya mungkin 25-35 gitu oke berarti kita tahu value di tadi warung 15-20 dengan segala kumpulan fitur manfaat dan juga lain-lainnya itu segitu value-nya dihargain 15-20 lalu kita tahu yang rumah makan dari tadi berapa 20 atau 25 sampai 35 berarti value itu dihargai pasarannya 20-35 atau 25 sampai 35 tadi anggapnya ada satu lagi di atasnya namanya restoran gitu ya restoran yang lebih ber AC ruangannya lebih bagus lebih dingin terus juga tempat parkirnya ada tempat bermainnya mungkin ada nah itu harganya mungkin 40-75 ribu gitu ya jadi kita tahu nih value yang berbeda tadi paling tidak tiga jenis itu kita tahu dihargai pasaran berapa nah sekarang pertanyaannya kita masuk ke segmen yang mana contohnya kita tidak masuk di resto kita lebih apa terasosiasi secara persepsi yang konsumen kita adanya di rumah makan dan di atas warung tadi berarti kita punya kesempatan untuk ngecar atau membankan harga kita antara 20-35 ribu tadi ya nah paling tidak ini kita pemetaan dulu nah baru setelah itu keputusan kita pricing strategy kita kita sudah tahu kita akan masuk karena value kita di rumah makan tadi bisa jadi pilihan-pilihan ini adalah kita mau ngecharge-nya di 20 ribu atau di 30 ribu biasanya yang namanya value for money itu yang paling ideal maksudnya apa value itu lebih tinggi dari harga yang kita charge jadi kalau kita masuk ke segmen tadi yang si rumah makan bisa jadi kita punya pilihan ngecharge-nya 20-35 tapi kita strateginya akan menerapkan harga yang di apa namanya kelas bawahnya di 20 ribunya value kita padahal bisa ditakar sampai dengan 35 ribu nah itu mungkin tips saya untuk bagaimana menentukan harga secara sederhana yes oke baik terima kasih Pak semoga dari rasniwanya juga nonton nih sesi kene malam hari ini karena tentunya ini ngebantu banget ya Pak jawabannya kemarin belum sempat terjawab nih oleh Pak Budi juga jadi semoga terjawab jawaban dari jawaban dari Pak Bas nih untuk Bu Rasniwa oke boleh ya Pak saya ambil satu pertanyaan lagi nih Pak terakhir nih Pak dari Bu Aurani underscore Mochibu nih Pak di kolom komentar apakah memberikan benefit nih Pak pada tim yang mencapai target adalah solosu yang baik nih karena beberapa case di lapangan hal tersebut malah menjadi ajang yang kurang sehat nih Pak terima kasih iya apa namanya biasanya kalau saya untuk motivasi tim atau memotivasi tim kita juga perlu adanya insentif atau pemanis atau pendorong namanya gitu ya bahasa kerennya insentif nah biasanya kalau kita nge-set KPI setidaknya saya terbiasanya adalah kalau kita ingin anggapnya ini jualan aja lah targetnya biar gampang ya kita mau jualan 100 juta tadi 100 juta dan saya akan nge-set itu eh perusahaan kita tim kita organisasi kita kalau saya sebagai CEO-nya kita punya misi besar untuk mencapai 100 juta jadi kalau itu dipecah apa namanya per kuartal siapapun yang bisa melebihi itu akan mendapat insentif jadi minimum kalau anggap aja jualannya dalam 4 kuartal itu dibagi 4 berarti berapa tadi kalau 100 juta dibagi 4 250 ya setiap kuartal sampai 250 250 itu wajib tapi bagi mereka yang bisa mencapai lebih dari 250 itu kita hitung-hitungan hitung-hitungannya adalah kalau dia mencapai 300 ya lebihnya 50 dia dapat insentifnya apa kalau dia lebihnya 100 dari 150 menjadi 350 dia udah bisa dijanjikan apa ya dan kalau itu bisa dan kalau saya personally think harusnya kita bisa karena toh dari anggaran kita kalau kita dapat yang lebih kita dapat masukkan uang banyak yang mana bisa kita bagikan balik ke karyawan kita sebenarnya kita gak rugi-rugi gitu kan bahkan justru itu kalau itu disambut dengan baik semangat akhirnya semuanya bersemangat yang apa namanya berkobar-kobar gitu loh ingin mencapai lebih dari hanya budget dasarnya yang 250 tadi wah mereka akan berduyung-duyung berlomba-lomba untuk mengalahkan yang lain karena sekolah gue bisa jualan lebih dan terinsentifikasi gitu dan termotivasi karena mereka tahu saya akan dihargai oleh perusahaan kalau saya mencapai lebih dari target saya itu saya lebih banyak melihat positifnya ketimbang negatifnya terima kasih Pak Bas atas jawabannya semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas untuk Bu Aurani semoga bisa membantu juga buat teman-teman semuanya mungkin lagi mikir gimana sih cara intensifnya biar tidak ada persaingan yang tidak sehat di timnya teman-teman semuanya oke Pak kita sudah sampai di penghujung dari sesi sekiannya di malam hari ini walaupun ada penambahan waktu tapi tetap ya ini membantu buat teman-teman yang lagi bingung juga dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya sebelum kita tutup ada pesan penutup gak buat teman-teman business partner semuanya yang saat ini mungkin teamworknya lagi dibangun lagi di perbaiki juga nih Pak supaya terhindar nih Pak dari satu sebab yang tadi menghancurkan teamwork bisnisnya teman-teman semuanya silahkan Pak ya jadi apa namanya seperti biasa kita di business ID saya yakin kita yakin bahwa teman-teman pahamlah soal bagaimana membangun teamwork dan lain sebagainya nah apa yang kami bagikan disini atau apa yang kami sampaikan ini adalah contoh kasus yang real dan kalau ini tidak terdeteksi oleh teman-teman dari awal yang tadi seperti saya sampaikan kita bangun tim kapabilitas sudah dapat sesuai dengan tanda kutip ajarannya bisnis ID terus kita pastikan kapasitas sudah tepat bukan berarti itu juga apa tak tanpa resiko untuk negatifnya atau hancur tim itu gitu nah satu hal yang kami sampaikan tadi jadi seberapa jago bagus kuat tim kita ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu cara bermainnya ya kayak kita bermain sepak bola cara bermainnya jangan masing-masing udah jago masing-masing udah kuat tapi mainnya hanya di kotaknya sendiri gak mau atau tidak tidak mendapat pemahaman bahwa mereka harus main di luar kotaknya atau keluar dari kotaknya itu sih pesan saya jadi moga-moga dengan tambahan tips dengan tambahan insight ini akhirnya teman-teman bisa membangun tim yang hanya kuat dan bagus tapi mainnya juga cantik oke terima kasih banyak Pak Bas atas insightnya di malam hari ini semoga bisa teman-teman aplikasikan dan manfaatkan dengan baik di bisnis saya teman-teman semuanya dan kita sudah sampai di penghujung dari sesi bisnis K&N di malam hari ini terima kasih banyak bisnis partners juga sudah bergabung di sesi bisnis K&N malam hari ini dan sudah banyak ya Pak bertanya sudah mulai sadar ya Pak kalau teamwork ini sudah benar-benar aset ya Pak dalam bisnis jadi teman-teman udah hebat banget untuk membangun teamwork jadi teman-teman harus ya Pak menghindari salah satu sebab penghancurnya teamwork dalam bisnis ya teman-teman semuanya oke kita juga mengingatkan kembali buat bisnis partner semuanya salah satu teamwork itu adalah aset ya Pak dan harus dikelola dengan baik ya SDM-nya timnya ini harus dikelola dengan baik nah dari maka dari itu teman-teman bisa ikuti bergabung untuk merekrut ataupun mengelola SDM-nya supaya teamwork dalam bisnisnya teman-teman semua ini lebih baik lagi ke depannya teman-teman bisa bergabungnya di workshop HR Management for Entrepreneurs yang akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 8 Oktober 2024 jadi teman-teman nanti akan belajar lebih dalam seputar strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi lalu ada perencanaan SDM lalu HR Lifecycle sampai ke sistem dan program proses pengelolaan SDM yang terintegrasi nantinya teman-teman akan diajar langsung oleh Bu Evita Hadis yang merupakan independent HR consultant sekaligus certified coach di banyak multinational company didampingi juga oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company jadi teman-teman mau cek info detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID karena tentunya teman-teman semuanya nggak mau ya kalau misalkan timnya nggak dikelola dengan baik bisa hancur ya jadi jangan sampai teman-teman dalam timnya ini nggak bener ya jadi harus dikelola dengan baik lewat teman-teman bisa bergabung di workshop HR Management for Entrepreneurs ini nanti teman-teman bisa cek detailnya ya di Instagramnya Business ID so teman-teman semuanya untuk menyimpan kembali rekaman dari sesi Business ID di malam hari ini teman-teman bisa cek ke IGTV-nya Business ID ataupun ke Youtube-nya Business ID ya nah teman-teman bisa share juga ke teman-teman yang lainnya kalau misalnya bermanfaat atau membantu nih buat teman-teman semuanya kita ketemu lagi nanti di sesi Business ID ataupun di sesi Business Forum lainnya teman-teman stay tune terus untuk ikutin jadwalnya di Instagram Business ID dan jangan lupa ya untuk follow Instagram Business ID dan Pak Baskoro di Baskoro Hadi Sukatmon kita ketemu lagi di sesi Business ID yang lainnya sampai jumpa selamat malam dan selamat beristirahat terima kasih terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat beristirahat selamat malam Wabarakatuh